Kebakaran yang menghanguskan Blok 3 Pasar Senen Jakarta Pusat pekan lalu mulai memunculkan dampak lain. Pasar Senen tampak semerawut akibat pedagang berjualan di Badan Jalan Raya Pasar Senen. Awaludin adalah salah satu dari 3.000 pedagang Blok 3 Pasar Senen Jakarta Pusat yang menjadi korban kebakaran Pasar Senen pada pekan yang lalu. Dan hari-hari ini sekitar 3.000 pedagang yang menjadi korban ini mulai menempati lapak-lapak darurat yang ada di sepanjang Trotoar dan Badan Jalan Pasar Senen Raya. Situasi seperti ini kemungkinan akan terjadi sampai tahun 2016 mendatang karena pemerintah DKI Jakarta berencana akan melakukan renovasi Pasar Senen sampai tahun 2016 nanti. Dan sejumlah dampak atau efek ekonomi dan sosial mulai terlihat pasca kebakaran yang terjadi ini. Di antaranya semakin semerawutnya para pedagang dan pembeli karena bertransaksi di jalanan, kemudian banyaknya parkir liar. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai antisipasi. Di antaranya adalah pengalihan arus lalu lintas dari terminal, kemudian stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah titik di Jakarta. Kita mulai dialikan agar supaya kesemperautan yang akan kemungkinan terjadi sampai 2016 ini dapat dihindari. Dan kita berharap sinergitas dari masyarakat, pedagang dan juga pemerintah akan terjadi di sini. Agar supaya pasca kebakaran ini tidak memunculkan masalah baru di ibu kota. Carlos Michael, Hariya di Jamal, Berita 1, Jakarta. Terima kasih.